Assalamualaikum dan salam sejahtera, terima kasih, klik mawar putih, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Datu Yusuf Aslam mengingatkan anaknya, pengarah sensasi Samsul Yusuf, supaya membuang ego dan jangan menyimpan dendam selepas melafazkan talak terhadap Putri Sara. Menurut Yusuf, meski akhirnya rumah tangga Samsul dan Sara akan telerai, beliau tetap menghormati keputusan pasangan itu demi kebaikan semua pihak. Saya doakan yang terbaik dan berharap jika perpisahan itu berlaku kelak, ia berlaku dengan baik atas alasan yang logika. Ini bukan perpisahan yang biasa tetapi perpisahan yang meninggalkan zuriat, jadi saya harap baik sang istri atau sang suami masing-masing tahu tanggung jawab. Masing-masing kena buang ego, jangan pentingkan diri, fikir masa depan anak-anak, ujur Yusuf sewaktu ditemui di Astro Gempak. Yusuf 69 berharap agar tiada dendam yang masih disimpan dalam hati anak dan Sara yang terus dianggap sebagai menantunya kelak. Kata Samsul juga perlu menerima dengan terbuka jika Sara akan bertemu pengganti dirinya selepas mereka berpisah. Kelak jika bekas istri ada bertemu pasangan lain, Samsul jangan bengkak hati, jangan berdendam. Saya sangat berharap agar silaturahim antara mereka terjaga demi anak-anak katanya lagi. Terdahulu Mahkamah Rendah Syariah, wilayah persekutuan menetapkan 18 April ini untuk Samsul melepaskan cerai terhadap istri pertamanya, Putri Sara Liana. Hakim Syariah Akmaluddin menetapkan tarik berkenaan selepas Peguam Syariah yang mewakili kedua-dua pihak memaklumkan terhadap perkembangan baru dan penyelesaian antara kedua-dua pihak. Bagaimanapun terima penyesalan akan dimaklumkan pada tarik berkenaan yang akan direkodkan. Antara penyesalan membabitkan hadnan, nafkah anak, muta, nyus, dan harta sepencarian.